Jadi begini, kalau dari sisi saya nih, maupun ke partai, termasuk suara-suara di parlemen, kita itu tidak anti hukuman mati. Tidak anti? Tidak anti. Saya juga tidak anti hukuman mati. Tapi saya mau menyatakan bahwa hukuman mati itu betul-betul bisa dilakukan dengan sangat selektif. Dan kalau ada upaya yang bisa dilakukan sebagaimana dalam rancangan undang-undang KUHP kita yang baru, kalau dilihat dalam konsep pasal 100 itu, itu bisa dilihat di sana. Bahwa kalau ada seorang yang dijatuhi hukuman mati, dia diberi waktu 10 tahun untuk kemungkinan dia bisa hukuman mati itu bisa berubah. Ya kan? Karena mungkin perilakunya baik, ataupun yang lain-lain pertimbangannya itu sudah jelas di pasal 100 itu di ayat 1 sampai ayat 5. Nah artinya bahwa hukuman mati juga sebagai sebuah realitas politik. Realitas politik? Ini realitas politik. Kita tidak boleh nafikan bahwa katakanlah pengambil kebijakan, pembuat undang-undang, DPR tentunya bersama dengan pemerintah, masih menganggap bahwa hukuman mati itu juga menjadi salah satu cara kita untuk menekan angka tindak pidana korupsi. Itu tidak bisa kita nafikan. Sampai hari ini ya, termasuk di dalam yang terakhir karena itu sudah perubahan fundamental tuh dari teori hukuman mati yang kita anut di sekarang dengan apa yang dirancang dalam undang-undang RUKHP yang baru. Itu sudah sesuatu yang menurut saya lompatan besar, walaupun belum seperti yang diinginkan oleh teman-teman Pak Usman dan lain-lain. Tapi begini, kalau kita mau jujur bahwa dari sisi penghukuman, dari sisi penghukuman kaitannya dengan undang-undang tindak pidana, undang-undang tipikor itu, yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah konsistensi aja sebenarnya. Kalau kita nggak konsisten, sama halnya, coba kita ke KPK lah. Apakah dengan jenis tindak pidana yang sama? Tindak pidana yang sama, kasus yang sama, kriterianya yang sama, jenis tuntutannya ini jangan dulu mengalihkan ke lembaga peradilan, ini di lembaga KPK katanya, karena KPK kan jauh lebih, apakah pertimbangannya selalu sama tuh? Konsisten nggak dengan kasus yang sama, tapi tuntutannya juga sama. Kalau di pengadilan, ataupun di kepolisian, di kejaksaan, sudahlah, karena masyarakat masih meragukan itu. Tapi kalau KPK, itu sudah punya standar yang bagus, dan itu ternyata kalau pelaksanaan masih ada yang beda-beda, ya kita nggak bisa berharap apa-apa. Saya nggak tahu nih, saya tentu teman-teman di CW dan nanti KPK akan melihat itu, karena kan tadi perbandingannya udah sama nih, beberapa kasus sama, tapi hukumannya, yang berat itu kurang. Nah mungkin ada beberapa kasus, katakanlah seperti yang disampaikan oleh Pak Bang Saud tadi, kasus korupsi air bersih yang ada di kejadian pada saat gempa di NTB. Kenapa nggak dicoba tuh, buat untuk hukuman mati atau hukuman maksimal? Saya nggak tahu sekarang prosesnya sudah sampai di mana tuh. Apakah memang tahapannya sudah sampai ke maksimal penuntutannya atau sudah sampai ke pengadilan, saya belum tahu, saya nggak ikutin. Nah itu yang saya maksudkan, kita butuh konsistensi di antara kita semua. Dan yang kedua kadangkala, yang merusak sistem hukum kita itu kan, karena semuanya aparat penegak hukumnya mau jalan sendiri-sendiri. Dia tidak pernah melihat kriminal justice temi itu bisa bekerja, itu simultan sekaligus. Bahwa upaya terakhir kita mulai dari penyidikan sampai kepada pelaksanaan putusan, nah itu yang tidak pernah, masing-masing institusi penegak hukum itu jalannya sendiri-sendiri. Dan itu membuat upaya pemberantasan kita di bidang tindak pidana korupsi itu agak sedikit lemah. Oke, bye.